Intro Identitas dua korban yang hangus terbakar di dalam mobil jenis EPV pada selasa dini hari di kawasan desa tambang baru kecamatan Tabir Lintas masih menjadi misteri Pihak kepolisian mengaku kesulitan mengetahui identitas kedua pelaku pasalnya kondisi korban yang tidak lagi utuh Otopsi melibatkan tip lapor dari Palembang dan Jambi yang dilakukan di kamar mayat rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko Bahkan ada juga beberapa orang yang diduga keluarga korban mobil EPV Naas ini diminta sampel DNA-nya untuk dicocokkan pekorban Kapolres merangin AKBP IKD Utama mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi siapa sebenarnya korban dalam mobil terbakar tersebut karena polisi tidak bisa mengira-nyira lantaran kondisi korban tidak bisa dikenali lagi kan tim dari lapor karena mobil terbakar kita tim dari lapor datang dari Palembang terus sudah itu dari bidokes sudah datang semuanya jadi kita mengumpulkan saksi-saksi juga jadi supaya lebih terang permasalahannya sampai dengan saat ini belum kita ketahui Luti Dayat, Jambi TV